Intro Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Gotama Productions Oke kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya membuat dual tune efek pada CapCut Oke sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Gotama Productions Dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman mendapatkan notifikasi di sas yang mengupload video-video terbaru Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke kita buka CapCutnya Kita buka CapCut Oke kita bikin new project ya, disini saya udah ada contoh Nah disini saya ada contoh video Mohon maaf ya kalau videonya agak narsis disini Sof itu lagi endorse vitamin rambut kalau gak salah Oke anyway kita langsung saja Oke tab yang pertama kita select videonya Disini sebenarnya saya ada dua cara ya teman-teman ya Ada yang saya ingin hilangkan backgroundnya ataupun tidak Nah untuk cara yang di tutorial ini saya ingin membuang backgroundnya ya teman-teman ya Jadi tab yang pertama kita pilih videonya Oke lalu kita pilih cut out Untuk membuang backgroundnya disini teman-teman ada cut out Kita klik remove background Oke ini dia hasilnya Agak kurang halus ya Saya coba teknik yang kedua Menggunakan chroma key Coba saya undo dulu Oke saya pilih chroma key Klik color picker Saya pilih yang putih Kebetulan background saya flat putih ya Jadi color picker ini adalah menghilangkan warna yang kita pilih Sample nya ini adalah contohnya putih Biasanya kadang green screen gitu ya teman-teman ya Nah kak kalau aku videonya bukan green screen atau flat putih gitu Ada background lainnya mungkin background di taman atau apa Itu gunakannya yang ini teman-teman Saya back dulu gunakan yang remove background yang ini Gitu ya teman-teman ya Karena tadi saya remove background hasilnya kurang memuaskan buat saya Saya pilih yang chroma key dulu Oke saya pilih yang putih Oke kita klik intensitas Intensity nya Pelan-pelan Oke shadownya Oke lumayan Coba saya klik ok dulu Oke setelah seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman coba dua teknik aja Remove background atau chroma key ya Kalau untuk saran saya Kalau yang background teman-teman warnanya flat seperti putih Tembok kuning atau biru atau apa yang flat atau green screen Gunakan yang chroma key Kalau yang selain itu gunakan remove backgroundnya Oke tahap selanjutnya Tahap yang kedua Kita pilih filter Oke Kita bikin black and white Ya teman-teman ya Nah disini ada kita klik mono Nah disini ada black and white Yang ini kita klik Oke nah itesintasnya kita maksimalkan 100% ya 100% Oke Kita klik ok Cek klik Nah seperti ini Kita Saya mau adjust sedikit Ini tidak wajib ya teman-teman ya Tapi saya ingin lebih bikin kontrasnya mungkin Atau brightnessnya saya tes Saya adjust dulu sedikit Oke kalau kontrasnya Oke Oke coba highlightnya mungkin saya turunkan ya Saturationnya diturunkan Walaupun sudah hitam putih ya teman-teman menggunakan efek yang tadi black and white Tapi saturation kalau kita turunkan Di adjustment ya Itu ada pengaruhnya Oke kurang lebih seperti ini Teman-teman gak harus persis ya teman-teman ya Silahkan teman-teman klik sendiri Ini buat contoh aja ya teman-teman ya Poin utamanya adalah kita bikin efek dual tune Nah ini baru masuk ke efek dual tune ya teman-teman Caranya kita pilih overlay Ya teman-teman ya Kita pilih overlay ini Ups Kita klik ini overlay Nah kita pilih add overlay Oke sudah muncul Nah kita pilih di bagian atas kan ada album Terusnya disini ada user tiktok saya Yang satunya gotama GT Nah disini stock video Kita klik stock video Oke muncul seperti ini teman-teman Nah disini ada tabnya ya Ada trending green screen Nah kita pilih background Nah disini kuncinya Karena dual tune kita pilihnya dua Warna yang berbeda Saya bikin contoh yang merah dan biru Ini kita pilih satu Dan yang merah dua Oke kita klik add Oke seperti ini teman-teman ya Nah disini tercipta dua Layer overlay ya teman-teman ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah sekarang kita fokus Yang ini kita geser dulu Fokus yang merah dulu contohnya ya Ini kita besarkan teman-teman Kurang lebih Sebesar frame nya Frame video oke Nah kita klik bagian overlay yang warna merah ini Lalu kita pilih masking Atau max Ke disini ya Nah yang ini teman-teman Kita klik Oke kita pilih yang split Nah oke Setelah split ini Ini kita putar pakai tangan ya Kita putar dua jari ini Nah kurang lebih seperti ini Nah Lalu kita sesuaikan disini Ini bisa tuh Ini kalau kita klik ya Bagian yang kuning ini Garis kuning tengah bulat ini ya Nah kita sesuaikan Contoh disini Gitu Nah ini gradasinya Yang bagian ini Nah feedernya lah gitu Nah kita sesuaikan Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Silahkan dikulik sendiri Ini saya geser sedikit mungkin Nah pas di tengah deh Oke seperti itu ya teman-teman ya Paham ya oke Kita klik checklist dulu Selanjutnya yang bagian biru ini Kita geser dulu kesini Oke kita klik bagian birunya Atau layer birunya Kita besarkan lagi Lalu Sama seperti yang merah tadi Kita pilih mask Kita klik mask Kita klik split Lalu kita putar juga Eh putarnya terbalik Seperti ini Nah anggap Anggap begini ya Ini di Nah 90 dapet nih Dapetnya ini kita sesuaikan juga Kurang lebih seperti ini Dan ini gradasinya seperti Ini Oke nanti kita bisa adjust lagi ya teman-teman ya Ini untuk sementara seperti ini Oke cakep Kita checklist Nah Jadi deh Gak bercanda Nah kayak gini kan Masih ketutup ya Wajah saya ini Nah caranya gimana Kita klik Yang biru dulu Lalu kita pilih Blend Ya Artinya kita mix Atau kita blend campur ya Nah kita pilih Blend Nah Lalu kita pilih Soft Disinilah magic ya Kita klik Tem Oke Dapet ya Oke Lalu yang merah Kita pilih juga Kita pilih blend Kita pilih soft Oke Dah Jadi deh Oke 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 langsung Disini kita Panjangin Sesuaikan dengan Durasi videonya Nah Nah jadi deh Temen-temen Nah Keren ya Jadi Dual tune Biru Dan merah Nah Kak aku ini Kurang-kurang Kurang-kurang Misalnya gitu ya Iya sabar nih Ada caranya Kita klik lagi Misalnya corong yang merahnya Ini kan Kurang up ya Kurang pop up Yaudah kita klik yang merahnya Terusnya kita pilih Adjust Kita adjust lagi Contohnya Saturasi kita up Bisa kak Nah Tuh Ada bedanya temen-temen ya Nah ini lebih merah Oke Yang birunya juga Contohnya Kita ke adjust Kita klik adjust Lalu kita up lagi Nah Seperti itu Atau Kita kontraskan Nah Silahkan adjust sendiri ya Temen-temen ya Nah Blend Ini maskingnya juga Kita mainkan Nah Cakep Oke Nah Oke Saya besarkan ya Kita lihat hasilnya Kita play Oke Lumayan Lumayan Mantap Oke temen-temen Gimana tutorialnya Gampang ya Cara membuat efek Dual Tune pada CapCut Silahkan Temen-temen berkreasi Oke Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan mencoba Menjawabnya sebisa saya Oke temen-temen Akhir kata Jangan lupa Like Subscribe Ya Gotama Production Buat yang belum subscribe Buat yang sudah Saya ucapkan Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Gotama Production Selanjutnya Dadah Selamat menikmati